BKD, untuk BKD Bapak Ibu 4 pelaksanaan kegiatan tersebut bisa di inputkan oleh dosennya secara mandiri di SISTER, namun di bagian pelaksanaan pendidikan yang bisa di inputkan oleh dosennya hanya tugas tambahan, bahan ajar, data sering, dan orasi ilmiah sedangkan untuk pengajaran, pembimbingan pengujian dan aktivitas kemahasiswaan sumber datanya dari FIDER PDDK kalau perjalanan batas dari FIDER seperti ini Bapak Ibu, admin PT bisa melakukan input manual ke FIDER PDDK atau menggunakan web service dari si akad ke FIDER PDDK jadi FIDER PDDK sudah disediakan web service, tinggal si akad mengadopsi fungsi-fungsi yang ada di web service tersebut sehingga dari FIDER PDDK dilakukan sinkronisasi, seperti yang saya sampaikan Bapak Ibu, sinkronisasi data dari PDDK ke SISTER informasi parsial dan manual, jadi harap bersabar jika data baru disinkronisasi kalau sudah disinkronisasi SISTER pusat baru nanti bisa disinkronisasi ke SISTER perguruan tinggi, dosen bisa mengisikan portfolio, mengklaim pengajaran, pembimbingan, pengujian anak aktivitas kemahasiswaan ini untuk aktivitas kemahasiswaan kita mendukung beberapa kegiatan salah satunya 8 kegiatan yang mendukung MBKN seperti magang atau praktik kerja sampai membangun desa atau KKN tematik bukti kinerja dosen yang dilaporkan bisa diuntuk melalui portfolio sesuai kegiatan yang dilakukan namun ada beberapa kegiatan yang perlu diuntukkan buktinya di layanan BKD terutama bagian pelaksanaan pendidikan seperti bukti pengajaran, bukti membimbing, menguji aktivitas kemahasiswaan dan bukti sedang tugas belajar dokumen yang diunggah disarankan berupa file PDF dengan maksimal 5 MB atau link yang bisa diakses dari luar perguruan tinggi untuk langkahnya, Bapak Ibu, kalau misalnya di BKD-nya belum ada bukti, tinggal diklik saja, lalu pilih kalau misalnya ada form upload dokumennya berarti bisa diunggah kalau misalnya tidak ada berarti harus diunggah di portofolionya dan ini bersifat multi dokumen jadi bisa lebih dari satu dokumen yang di upload atau diisikan lalu ada kewajiban khusus di tahun PO 2021 ini ada namanya kewajiban khusus fungsional sesuai syarat, ada asisten ahli lektor, lektor kepala dan juga guru besar memiliki syarat khusus masing-masing jadi ini akan dievaluasi tiap semester dengan catatan pengambilan kewajiban khusus berdasarkan karya misalnya ini asisten ahli itu menulis buku wajar atau buku teks atau publikasi ilmiah yang masa terbitnya itu dalam kurun waktu 3 tahun itu bisa berlaku sebagai kewajiban khusus jadi data kewajiban khusus tidak dilakukan pengimputan secara khusus Bapak Ibu tetapi mengambil dari kategori kegiatan yang sama seperti pengisian BKD jadi silahkan isikan LKD-nya nanti sister akan memilah mana yang menjadi kewajiban khusus atau tidak karya yang dianggap sebagai syarat khusus digunakan selama 3 tahun sebagai pemenuhan kewajiban khusus fungsional kesimpulan Bapak Ibu kita sudah menyediakan beberapa kategori ada SKS BKD ada SKS lebih untuk SKS BKD adalah semua kegiatan yang sudah diklaim yang dimana status kegiatannya adalah selesai dan berlanjut untuk SKS lebih adalah kegiatan yang statusnya adalah beban lebih disini kita juga menyertakan ada total kelebihan atau dapat total kelebihan contohnya yang disini ada 21,75 berarti memiliki kelebihan ada 5,75 SKS baru dibawahnya adalah simpulan kewajiban khusus selanjutnya untuk daftar asesor di unit BKD internal PT itu bisa dilihat di daftar asesor kemarin ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu kenapa asesor saya status asesornya aktif tidak bisa ditugasi jadi sesuai PO Bapak Ibu sesuai PO BKD yang bisa ditugasi adalah asesor yang aktif jadi status keaktifannya harus aktif kalau bisa kalau aktif maka tidak bisa ditugasi nanti kita akan terbaru Bapak Ibu ada status penugasan ya disitu terkerah kenapa tidak tidak bisa ditugasi lalu untuk menambah tambah asesor dari perguan tinggi lain atau asesor eksternal tinggal di klik lalu masukkan nama perguan tinggi lalu masukkan siapa asesornya saran Bapak Ibu untuk beberapa perguan tinggi yang gagal silahkan coba di pagi-pagi karena biasanya ini karena melakukan sinkronisasi secara parsial Bapak Ibu jadi silahkan dicoba di pagi-pagi karena kita membatasi sinkronisasi 70 kali lalu untuk penugasan asesor untuk biar menugasi asesor masuk ke menu peserta BKD lalu pilih periodenya lalu disini ada pilih pilih yang warna kuning untuk penugasi asesor kemudian pilih siapa asesor pertama dan siapa asesor kedua dengan catatan asesor 1 dan 2 kita boleh sama jika sudah kemudian yang dipilih adalah asesor eksternal atau asesor dari luar pergian tinggi silahkan kembali lalu pilih penugasan asesor eksternal ada di pojok kanan bawah yang di sub menu peserta BKD maka disitu akan muncul token nira namanya asal PT dan juga link url nya walaupun untuk url nya adalah sister pergian tinggi slash asesor eksternal BKD lalu untuk meresahkan jika sudah dimilai tinggal masuk ke yang berwarna hijau di peserta BKD itu lalu di pojok kanan bawah ada tombol sahkan penilaian final lalu pilih sahkan penilaian nanti dia akan melihat mana yang sudah dilakukan pesan atau dimilai oleh 2 asesor tersebut lakukan kalkulasi dan hasilnya bisa langsung muncul selanjutnya ingin melihat rekapitulasi BKD persemester di peserta BKD juga Bapak Ibu tinggal klub di rekap BKD maka disini akan ada tampilan seperti ini untuk finalisasi ada data lalu untuk memfinalnya Bapak Ibu tinggal cetak dulu pertama cetak rekapnya kemudian ditanda tangani oleh pengesahnya kalau pengesahnya adalah rektor berarti rektor yang harus di atas tanganan lalu di scan dalam bentuk PDF lalu masuk ke unggah pengesahan dan pimpinan upload file-nya kemudian pilih ya saya membuat pimpinan lalu diunggah jika sudah diunggah dan berhasil maka akan muncul di sini RKD telah disahkan oleh siapa langkah selanjutnya adalah admin.pt melakukan sinkronisasi agar data tersebut dan perasaan tersebut bisa sampai di tiga kementerian selanjutnya di sertifikasi dosen Bapak Ibu ini akses menu SERDOS bagai PSTPTU jadi masuk ke daya melayanan SERDOS ini ada tiga buah tombol daftar dosen tersertifikasi itu adalah menu untuk menampilkan daftar dosen yang sudah tersertifikasi dosen lalu daftar dosen yang belum tersertifikasi menu untuk menampilkan daftar dosen yang belum tersertifikasi dosen lalu daftar nominasi adalah menu yang menampilkan daftar dosen yang belum tersertifikasi dosen dan memenuhi kualifikasi sebagai nominasi eligible jadi ada daftar nominasi kalau misalnya ini daftar yang belum tersertifikasi dosen sampai ujung sudah berwarna hijau berarti dia akan masuk nominasi tetapi kalau misalnya yang bolong-bolong seperti ini berarti dia tidak akan masuk nominasi disini ada daftar nominasinya yaitu harus melengkapi BKD per 2 tahun pelengkapan TKDA dan TKDA dan TKDA lalu yang sudah dinawidasi untuk TKDA, TKDI dan TKDA dilakukan oleh persennya dalam pengajuan tapi sebab kita tutup sampai tanggal 27 Agustus kemarin sekarang harus melengkapi BKD per 2 tahunnya dengan cara 3 klik di tali BKD lalu input mau dia buat tahun 2019 dulu atau tahun 2020 dengan catatan yang dilaporkan adalah 2 semester dijadikan 1 itulah bukti kinerja pada tahun 1 lalu pilih status BKDnya hanya memenuhi karena statusnya yang kita lihat hanya yang memenuhi 2 tahun kalau misalnya periode sudah dibuka tampilannya seperti ini Bapak Ibu lalu yang perlu dilakukan selanjutnya ketika periode sudah dibuka dan sudah memiliki daftar peserta serdosa yang dilakukan adalah pembagian penilai persepsi sama seperti mekanisme sebelumnya itu tinggal lakukan penugasan siapa atasan dan 3 sejawat jika dosen yang bersangkutan tiga tugas tidak tugas belajar yaitu aktif atau izin belajar maka akan dibuatkan 5 buah token untuk mahasiswa sedangkan jika dia dosennya tugas belajar maka yang menilai hanya atasan dan 3 sejawat dan dirinya sendiri seperti ini untuk cetak daftar tokennya tinggal masuk ke cetak daftar token lalu pilih cetak token berdasarkan program studi peserta serdosa selanjutnya ketika sudah dilakukan pengisian NPS mengisi data biodata dosennya dan lain sebagainya maka nanti akan ada satu periode untuk perhitungan NPS kalau dulu NPS ini dijadikan satu untuk nilai gabungan atau NGB yaitu ada di D5 saat ini proses perhitungan NPS atau nilai persepsi yang dilakukan oleh PSD-PTU atau di perbuan tingginya jadi lakukan proses perhitungan NPS nanti akan ada muncul kayak warning jika sudah siap proses nanti akan muncul dan juga status penyimpulan apakah sudah disimpulkan atau tidak jika sudah yang perlu dilakukan adalah dosen yang bersangkutan mencetak lembar pengesahan ditanda tangani lalu diberikan ke PSD-PTU karena yang mengunggah lembar pengesahan itu adalah PSD-PTU jadi nanti ditumpulkan kolektif yang sudah ditanda tangani oleh peserta serbosnya lalu ditanda tangani oleh pimpinan perbuan tinggi kemudian PSD-PTU mengambil lalu melakukan upload oleh PSD-PTU jika sudah semua sudah tercentang melakukan ajuan untuk dinilai ketika sudah melakukan sinkronisasi itu saja terima kasih Bapak Ibu terima kasih selamat menikmati